Dalam perkara kezaliman mengambil harta orang lain secara paksa, apakah dalam hal ini termasuk mengambil harta orang kafir? Semisal yang paling umum dilakukan adalah mendownload aplikasi bajakan, mendownload e-book, buku-buku agama dan lain-lain. Apakah ini termasuk kezaliman? Jawabannya iya. Orang kafir pun tidak boleh dizalimi. Orang kafir pun tidak boleh ditipu. Orang kafir pun tidak boleh dibohongin. Tidak bisa. Kalau seorang muslim melakukan itu dan dia tidak sempat bertaubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum dia sesuai dengan kadar yang dia ambil dari orang itu. Walaupun orang kafir tidak bermanfaat buat dia hari kiamat. Dia tetap masuk neraka. Tapi orang muslim yang buat kezaliman kepada orang kafir tetap akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kadar dosanya itu. Misal dia mencuri seratus juta, ya sudah Allah hukum seratus juta itu. Seperti dia sedang melakukan pelanggaran kepada Allah. Karena orang kafir itu tidak bermanfaat bagi dia kalaupun dia kasih pahala gitu kan. Seperti itu memahaminya. Jadi tetap tidak boleh saudaraku. Apa yang haram bagi seorang muslim diharamkan juga bagi non muslim. Cuma orang muslim lebih dimuliakan. Seperti ada orang muslim butuh bantuan sama satu orang kafir butuh bantuan. Antum dahulukan orang muslim. Tapi bolehkah bantu orang kafir? Boleh. Sangat boleh. Saya pernah jelaskan kan hadis Bukhari. Nabi SAW pernah bersodakah beberapa belas ekor kambing kepada orang musyrik dari belakang gunung Uhud. Itu tidak ada masalah. Pernah Nabi SAW bahkan di Mekah banyak orang-orang yang pada saat pembebasan kota Mekah yang belum mengucapkan syahadat waktu itu ya. Tapi mereka baru mau menyatakan masuk Islam. Oleh Nabi SAW dikasih. Kembalikan harta-harta mereka. Menandakan boleh bersodakah dengan orang kafir. Dan tidak boleh teman-teman sekalian. Ini masalah bajakan ini tinggalkan. Dan Antum begini. Kalau tidak bisa, belum bisa ya sudah. Jangan paksain. Jalan sesuai dengan yang bisa saja. Untuk apa Antum mencari pendapatan halal ke depannya. Tapi dari sesuatu yang haram awalnya. Sama begini. Pastikan rumah tangga yang dimulai dengan zina pasti sering ribut. Pasti ribut. Kacau tuh. Karena pembersihan dosanya. Sama tadi. Antum mulai usaha, mulai bukaan. Tapi dengan bajakan-bajakan. Itu ada konsekuensi pembersihan. Jangan heran nanti kalau ada pegawai yang menipu. Jangan heran nanti kalau pegawai keluar masuk. Jangan heran nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Harus ada konsekuensinya. Lalu untuk apa teman-teman? Untuk apa? Belum bisa ya sabar. Ada duit baru beli. Atau buat proposal tawarkan kepada investor-investor. Banyak jalan. Berdoa kepada Allah lagi sujud. Minta kepada Allah meeting sama Allah itu malam hari. Seperti jam malam Allah turun ke langit bumi. Minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya ingin, saya ingin, saya begini. Mudahkan. Bisa. Langsung bertemu dengan Allah SWT. Setiap malam Allah datang. Kenapa tidak lakukan? Jadi tinggalkan teman-teman sekalian. Sesuatu yang antum tidak suka buat diri antum. Jangan lakukan pada orang lain. Coba kalau antum di posisi orang itu lalu dibajak. Mau gak? Kita gak mau kan? Lalu untuk apa antum lakukan? Lebih baik jangan teman-teman sekalian. Dan jangan paksakan. Kebanyakan teman-teman seperti ini kena memaksakan di atas kafasitasnya dia. Orang kebanyakan terlirik utang. KPR mobil misalnya. Karena dia memaksakan di atas kafasitasnya. Belum mampu. Tapi dia paksain. Akhirnya susah. Akhirnya kena riba. Kalau sudah kena riba cari ustadz untuk menyelamatkan diri. Ustad gimana? Saya sudah terlanjur. Padahal dari awal. Kalau ustadz yang jeli ditanya tuh. Emang dari awal waktu cicin mobil itu sudah tahu kalau gak bisa bayar. Kalau dia bilang gak bisa itu bahaya dosanya. Sudah tahu sebenarnya. Jangan. Jangan paksakan diri. Naik angkot gak apa-apa. Naik busway. Apalah gitu kan. Lakukan dulu sesuatu. Atau mungkin belum bisa mobil motor dulu. Belum bisa motor sepeda. Apa saja lah. Yang penting halal. Teman-teman sekarang kita tidak tahu kita bisa hidup hari ini atau tidak. Ada jaminan untuk bisa pulang ke rumah malam ini. Gak ada jaminan. Lalu untuk apa pakai yang haram ini? Untuk apa? Hanya untuk dikatakan hebat punya mobil ya. Hebat punya rumah ya. Untuk apa? Gak ada manfaatnya teman-teman sekarang. Gak ada manfaatnya. Untuk apa paksakan diri di atas kapasitas kita? Jangan teman-teman sekalian. Terlalu berat konsekuensinya hari kiamat.